Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan Pada hari ini kita akan masuk materi selanjutnya Yaitu Kerajaan Islam di Jawa Islam masuk ke Jawa pada abad ke-11 Yaitu pada masa kekuasaan Kerajaan Erlangga Proses Islamisasi di Jawa sendiri Mencapai bentuk kekuasaan politik ketika munculnya demak Sebagai Kerajaan Islam yang menguasai Pulau Jawa Islam diterima di Jawa karena masyarakat tidak ada istilah sistem kasta Faktor pendukung kenapa Islam diterima dengan mudah di Jawa Ada 5 poin Saya dibaca Yang pertama persyaratan masuk Islam sangat mudah Cukup dengan mengucap dua kalimat sahadat Pelaksanaan ibadah sederhana dan murah Agama Islam tidak mengenal pembagian kasta Aturan-aturannya fleksibel dan tidak memaksa para penyebar Islam menunjukkan sikap teladan serta pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat Kerajaan yang pertama Kerajaan Demak Kerajaan Demak adalah Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Kerajaan Demak didirikan oleh Radin Patah sekitar tahun 1500 Masehi Wilayah Kerajaan Demak kemudian berkembang menjadi Kerajaan Besar yang letaknya sangat strategis Yaitu di dekat pelabuhan dan menghubungkan perdagangan Maluku, Makassar, dan Malaka Kerajaan Demak Radin Patah pada tahun 1478 sampai 1518 Yang kedua yaitu Pati Unus Pati Unus memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi Selanjutnya Kerajaan yang terakhir yaitu Sultan Trenggono Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1521 sampai 1546 Kemunduran Kerajaan Demak Kemunduran Kerajaan Demak berawal dari Pati Unus memiliki dua putra yang berbeda Kemudian mereka berselisih untuk memperebutkan kekuasaan Yaitu Pangeran Sekar Seidolepen dan Sultan Trenggono Perebutan kekuasaan itu dimenangkan oleh Sultan Trenggono Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Mataram Kerajaan Mataram awalnya adalah daerah yang dikuasai Kesultanan Pajang sebagai bales jasa atas perjuangan Adalah mengalahkan Arya Penangsang oleh Hadi Wijaya Menghadiahkan Mataram kepada Kiageng Pemanahan Untuk memperluas Kerajaan kekuasaannya Penembahan Senopati melancarkan serangan-serangan ke daerah sekitar Misalnya dengan menaklukan Kiageng Mangir dan Kiageng Kiri Raja-Raja Mataram Islam Bisa dibaca Seada Sebelas Raja di Mataram Islam Sebab mundurnya Kerajaan Mataram Setelah Sultan Agung wafat Tidak ada Raja pengganti yang memiliki kecakapan seperti Sultan Agung Bahkan ada Raja yang menjalin kerjasama dengan VOC Ini mengakibatkan Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua pada tahun 1755 Yang ditandai dengan adanya Perjanjian Giyanti Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Isinya Mataram Timur yang dikenal dengan Kesunanan Surakarta Dibawa kekuasaan Paku Buwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta Mataram Barat Yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta Di bawah kekuasaan Mangku Bumi Di bawah kekuasaan Mangku Bumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I Dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta Kesultanan Banten Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1526 oleh Putra Sunan Gunungjati Yaitu Maulana Hasanuddin atau Fatahila Setelah Fatahila wafat Kemudian digantikan oleh Pangeran Yusuf dan anak Yang satunya adalah Pangeran Arya Pangeran Arya menggantikan Ratu Kalinyamat di Jepara Kemunduran Kerajaan atau Kesultanan Banten Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa Timbul konflik di dalam istana Sultan Ageng Tirta Yasa Yang berusaha menentang VOC Kurang setuju oleh Sultan Haji Sebagai Raja Muda Kertakan dalam istana ini dimanfaatkan VOC Dengan politik divide at impera Sama halnya politik adu domba Kesultanan Cirebon Kesultanan Cirebon berdiri pada tahun 1445 oleh Pangeran Cakrabuana Mendengar berdirinya kerajaan baru di Cirebon Ayah dari Pangeran Cakrabuana yaitu Prabu Siliwangi Merasa senang Kemudian ia mengutus Temenggung Jayabaya Untuk melantik Pangeran Cakrabuana Menjadi Raja Nagara Agung Pangkuwati Cirebon Dengan gelar Abisekari Magana Sebab kemunduran keruntuhnya Kerajaan Cirebon Pada tahun 1705 Cirebon Sepenuhnya diserahkan kepada VOC Oleh Sultan Paku Buwono I Karena VOC Telah membantu Paku Buwono I Melawan Amangkurat III Yang dibantu Untung Suropati Sejak saat itu Cirebon bersama Indremayu Dan Priangan menjadi Karai Sidenan Dan langsung dibawa Pemerintahan Atau Kekuasaan VOC Nah Cukup sekian Penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa belajar Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh